2 resep Bertrand Crescent dongkrak performa PSS Sleman yang lagi terpuruk Di bawah Nahoda Anyar Bertrand Crescent, tim PSS Sleman terus berbenah di jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 Untuk memperbaiki rekor minor tersebut, Bertrand Crescent telah mempersiapkan beberapa menu latihan Selain game internal, pelatih berpaspor Kroasia tersebut memberikan sesi latihan untuk peningkatan fisik pemain Kami juga menjalani latihan sesi kedua pada sore hari, kami lanjutkan dengan materi pertandingan serta penguasaan bola Poin utamanya para pemain dalam kondisi siap berlatih secara intensif, ujar Bertrand Crescent seperti yang dikutip dari laman resmi PSS Sleman Tak cukup di situ, Bertrand Crescent juga ingin meningkatkan mentalitas pemain Hal ini yang menurutnya menjadi alasan PSS menelan kekalahan berturut-turut Bertrand Crescent berharap para pemain dapat dengan bangga bermain atas nama PSS Sleman Ini sangat penting adanya jiwa yang hidup dalam sebuah tim sepak bola Saya menginginkan pemain yang mau berjuang untuk seragam yang dikenakan serta siap memberikan yang terbaik bagi PSS fans Saya pastikan mereka harus mau berkomitmen berjuang untuk tim, ungkap Bertrand Crescent Dua hal tersebut yang menjadi fokus Bertrand Crescent untuk memperbaiki performa PSS Sleman Lini depan PSS Sleman bakal mengerikan, duet Carlos Fortes Hoki Caraca siap mengancam PSS Sleman sedang jadi buah bibir setelah mereka menyatakan siap membangun tim yang kuat di putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 Salah satu strateginya dengan mendatangkan Carlos Fortes Nama Carlos Fortes masuk dalam daftar teratas belanja PSS Sleman pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024 Jika saja transfer ini terjadi maka PSS akan memiliki dua striker ganas di lini depan Ia duet Fortes dan Hoki Caraca akan menjadi kekuatan menakutkan bagi lini pertahanan lawan di BRI Liga 1 2023-2024 Fortes sendiri sejauh ini telah mencetak 7 gol dari 12 pertandingan Sedangkan Hoki Caraca mencetak 2 gol dari 13 laga Potensi keduanya bakal jadi mesin gol PSS adalah karakter yang berbeda di lapangan Fortes yang memiliki tubuh besar tentu diharapkan bisa menjadi striker buas di dalam kotak penalti Striker asal Portugal itu akan diandalkan untuk melakukan finishing dan juga memenangi duel di udara Sedangkan Hoki Caraca akan berperan sebagai deep playing forward Di sini dimaksudkan pergerakan Hoki boleh bergerak bebas dan tak selalu di dalam kotak penalti Hoki bisa diandalkan untuk mencari bola sampai ke sisi atau tengah lapangan Dengan kecepatannya Hoki bakal bertugas utama menarik atau merusak koordinasi di lini pertahanan lawan Jadi dengan modal ini, bisa saja lini depan PSS Sleman yang baru mencetak 20 gol dari 15 pertandingan bisa membaik